Niko Silalahi diduga menghina Kalimantan. Kenaan tersebut diduga disampaikannya melalui cuitan di akun Twitter yang menyebut perempuan Kalimantan dengan sebutan tak pantas. Ada transaksi apa dibalik ini? Ini yang harus kita bongkar. Makanya kita harus bongkar kepada seluruh rakyat Indonesia. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Jangan coba-coba menghina suku orang di Kalimantan. Seluruh rakyat di Kalimantan itu bukan hanya suku daya, umumnya. Tetapi banyak suku-suku lain yang berada. Kenapa kamu harus menghina Kalimantan? Cuitan Niko Silalahi itu yang kemudian diperkarakan dan berujung pelaporan ke pihak kepolisian. Dan dengan ini kami minta kepada instansi terkait, baik itu dari Kapolda, Kalimantan Timur, dan juga Kapolri, supaya mendidak tegas. Karena hal tersebut bersifat rasis dan menjengung hati dan juga perasaan kami, warga Kalimantan! Dalam kicauannya itu, ia menuliskan bahwa banyak perempuan warga Kalimantan yang dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks. Cuitan Niko lantas membuat Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat meradang. Mereka melaporkan akun Twitter Niko Silalahi yang sudah membuat gicauan kontroversial tersebut. Kami masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, mengecam keras bernyataan yang dengan terang-terangan telah mengenak, melecehkan terhadap hak-hak dan memutangkan adat Kalimantan. Bukan! Nah, ini kami dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Nah, tentu tujuan kami untuk melaporin adalah kris luar masyarakat yang ada ditulis oleh saudara Niko Silalahi. Siapapun Niko Silalahi itu adalah person yang kita cari ya. Ada transaksi apa dibalik ini? Ini yang harus kita bongkar. Makanya kita harus bongkar kepada seluruh rakyat Indonesia. Bangkit melawan. Bangkit melawan dan jangan takut. Presiden Jokowi Dodo bukan hanya terlibat penuh dalam rapat pematangan pemindahan IKN di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Namun, Jokowi juga sudah menentukan nama ibu kota negara baru, yakni bernama Nusantara. Kita sudah cukup dibodohi. Kita sudah cukup dikibuli oleh Jokowi, kawan-kawan. Rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagak sejak lama. Bahkan sejak era persian pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Bapak Presiden, saat ini sedang rame juga diskusi publik tentang rencana pemindahan ibu kota. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Presiden Jokowi Dodo sudah memasukkan pembangunan ibu kota negara sebagai salah satu proyek prioritas strategis. Awal pemindahan ibu kota negara baru akan dilakukan pada 2024 mendatang. Pilihan Presiden Jokowi Dodo menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota negara baru menuai perdebatan dalam rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR RI. Selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi rancangan undang-undang ini. Pemerintah sangat menghargai berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan ini. Kita berkumpul untuk menghentikan manusia-manusia ragus, kawan-kawan. Kita berkumpul untuk menghentikan para perampok uang rakyat, kawan-kawan. Karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu. Agenda ibu kota baru ini tetap dalam perencana. Menurut kami, soal ada yang setuju dan ada yang tidak setuju adalah biasa di dalam demokrasi. Dan justru itu mempersehat kehidupan demokrasi kita. Kita hari ini tidak lagi melawan kekuasaan. Beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Dan juga airport, bandara udara, dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Tapi kita melawan para penguasa jahana, kawan-kawan. Kita melawan karena kita muat. Bunda Nasional PPN Kepala Bapak Penas Suar Sobodo Arfa mengatakan nama untuk ibu kota negara baru di Kalimantan Timur adalah Nusantara. Pemilihan nama ibu kota negara baru itu merupakan pilihan langsung dari Presiden Jokowi Dodo. Ada yang bilang tidak harus begitu. Yang penting, kalau semua nanti sudah siap, maka barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembuntukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada. Kami yakin, selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan perjalanan ini, maka semua akan selesai dengan baik. Hari ini juga kita menentang pembodohan itu. Hari ini juga kita mulai melawan. Dan brengseknya, Regime Jokowi telah mewajibkan seluruh transportasi wajib BPR. Alasan dipilihnya Nusantara karena nama itu sudah dikenal sejak lama dan yang lebih utama lagi nama itu Iconic dan diinternasional juga mempresentasikan kemanjemukan dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara sulapan dalam waktu dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Di dalam master plan Bapak Penas juga yang sudah selesai itu diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Tapi faktanya negara, pemerintah di bawah Jokowi, makhruf Amin telah mengkhianati raket kawan-kawan. Banyak bagi istrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Re-po-lu-si 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 Benar kawan-kawan, kita harus gaungkan revolusi. Beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk kira-kira 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Ada transaksi apa dibalik ini? Ini yang harus kita bongkar. Makanya kita harus bongkar kepada seluruh rakyat Indonesia. Bangkit melawan. Bangkit melawan dan jangan takut. Atau mati kebelan-belan. Menurut kami tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana ini karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan. Penanaman pohon-pohon tadi Bapak Presiden juga sampaikan itu artinya pembangunan ibu kota negara kita nanti tidak seperti negara-negara lain. Jadi betul-betul konsepnya konsep yang betul-betul berbawasan lingkungan dan tidak mengganggu hutan-hutan yang memang sudah ada. Kita sudah cukup dibodohi. Kita sudah cukup dikibuli oleh Jokowi, kawan-kawan. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal padatan penduduk. Pemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur, parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani. Kita sudah cukup dikibuli oleh Jokowi, kawan-kawan. Hari ini menjadi hari perlawanan kita. Kita menolak Jokowi, membodohi rakyat Indonesia lagi. Terima kasih telah menonton!